Intro Cristiano Ronaldo mendapatkan sambutan meriah dari warga Iran menjelang debut di Liga Champion Asia 2023-2024. Masyarakat ramai-ramai berkumpul untuk memberi sambutan meriah bagi skuad Al-Nazir. Ya, Ronaldo akan memulai debutnya di Liga Champion Asia bersama klub Arab Saudi itu. Kemen berusia 38 tahun itu diakini akan diturunkan pada laga melawan Persepolis, Rabu 20 September 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Perlantingan itu akan berlangsung di Azadi Stadium, Tahiran Iran. Pelansir laporan Al-Wim, setelah 19 September 2023, rombongan Al-Nazir sudah tiba di ibu kota Iran sejak Senin 18 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Peratusan penggemar CR7 menariakan namanya dan dimasang sepanduk-sepanduk di pinggir jalan. Mereka bahkan merangi hotel tempat mantan bintang real mati itu menghinap. Anak-anak kecil juga ikut menyambut kehadiran Ronaldo dan Al-Nazir di pinggir jalan. Jalan kota Tahiran. Mereka membawa foto sampega bintang sambil meneriakan namanya ketika berstrongbongan tim lewat. Fans Iran sangat antusias menyerbu ke datangan Ronaldo dan Al-Nazir ke Tahiran. Ini merupakan kali pertama dalam rentang 7 tahun terakhir tim asal Arab Saudi berkunjung ke Iran. Dima Ronaldo pun menyerang ibu kota Iran. Video-video yang banyak pertembaran media sosial melihatkan kehidupan sporter dalam menyambut kedatangan Ronaldo bersama Albasar. Fans lokal terlihat mengerhubungi bus Albasar. Dalam sebuah video yang diunggah media sosial Albasar, ada fans yang bawa poster Ronaldo. Ada pula seorang pria yang berlari sambil membawa bakut bunga. Lantaran kerumunan besar itu, bus Albasar pun tak bisa melanjutkan kecepatan maksimal. Bus pelanje pelan meski sudah dipandu oleh kendaraan Patwal. Keringuhan tak cuma muncul di jalanan. Situasi tak menjadi lebih baik buat Albasar setibanya di Espinas Palace Hotel. Ratusan orang menuhi lombi hotel sambil meneriakan Ronaldo, Ronaldo. Di luar hotel, beberapa fans mendaki bukit demi bisa memasuki Espinas Palace Hotel. Masyarakat tidak antusias karena Cristiano Ronaldo untuk pertama kalinya datang. mengembang ke negara mereka. Membloudatnya, penggemar menyebabkan Albasar dan mematalkan sesi latihan tim yang dicetulakan sore hari waktu setempat. Mudaikan pert survived. Bagi penutup Iran yang mayoritas berusia muda, yang bergulat dengan tantangan ekonomi dan sanksi internasional, kehandiran Ronaldo merupakan sumber antisipasi dan kemiraan yang sangat besar. Sementara persa polis, tim balik sukses di Iran memiliki basis penggemar yang penuh semangat. Perhentian hari Selasa akan berlangsung secara tertutup karena larangan yang diberlakukan oleh Konfederasi Sempat Bola Asia terkait peraturan perizinan. Meski kecewa dengan standion yang kosong, para penggemar sepak bola Iran sangat menantikan kesempatan untuk melihat Ronaldo beraksi. Terima kasih telah menonton!